Intro Halo guys, jumpa lagi di Motosa TV Oke guys, di depan saya sekarang sudah ada unit Toyota Innova Ini yang 2.4 alias 2400 diesel Ini yang varian diesel Yap, seperti ini Untuk update harga per Juli 2020 setelah pandemi Ini harganya adalah 361.083 untuk yang manual Untuk yang metik ini 382.983 Dari 382.983.000 Seperti yang di depan saya ini, ini unit metik ya 2400 diesel di PG Automatic Warna warna silver seperti ini Ini tapi belum termasuk diskon, tidak ada ya Jadi untuk info lebih lanjut, langsung hubungi sales marketingnya Nomornya ada di kolom deskripsi Yap, seperti ini guys Unitnya sekarang ready di dealer Toyota Jalan Basuki Rahmat, Surabaya Oke, untuk reviewnya Sebenarnya sudah banyak ya Cuma kita review ulang saja Mengingatkan kita Untuk headlamp, dia memang masih menggunakan bolam biasa Foclamp, lampu sen juga masih menggunakan bolam biasa Kemudian depan sini tidak ada sensor parkir ya Tidak ada sensor parkir di depan Grillnya, untuk yang tipe G ini Dia itu warna silver, warna dengan body Jadi bukan chrome Chromnya hanya ada di sini Logonya juga besar ya Chrome juga Kemudian di bawah sini Warna hitam Yap, untuk cup mesinnya polosan seperti ini ya Tidak hanya ada lekuk di samping Untuk mesinnya ini para diesel ya 2400 cc Cupnya berat sekali guys Yap, untuk tenaganya ini itu 149 PS Torsinya 36,7 KGM Jadi torsinya berat sekali guys Kalau yang bensin itu kan sekitar 18 sampai 19 Untuk torsinya 18 KGM sampai 19 KGM Kalau ini 36 KGM Dua kali lipat Ruang mesin sudah dicat ya Sudah dicat sewarna dengan body Ada sensor ABS juga Cup mesin sudah dicat dan ada pergang Yap, untuk bagian samping seperti ini Dampak sampingnya Yap, ukuran banyak dia menggunakan jd radial Campiro Eco ya Oh bukan, Campiro Luxe Untuk profilnya Nah dia itu yang Innova Gate 20565 Ringnya 16 inci Single tone ya Jadi belum 2 tone Kemudian kesambing sini Tidak ada set body molding maupun set skirt Untuk sepion Dia suara dengan body bukan chrome ya Ada send di sepion juga Sedangkan sudah diberikan talang air Handle suara dengan body seperti ini Kemudian pan belakang tromol Pan depannya cakram Sudah antena sakvin juga Dan disini sudah ada spoiler Spoiler dengan high mount stop lamp Sudah ada rear wiper Tapi belum ada rear defogger Yap Untuk stop lamp Lampu sen dan lampu mundur Semuanya masih Bolang biasa Belum LED Kemudian sini ada tulisan Kijen 2.4G 2400 Tulisan Innova Bagian bawah ada 2 sensor parkir Dan juga lampu reflektor Untuk muffler cutter Yap ini ya Muffler dan juga ban serep Ada di bagian bawah Sekarang kita cek interior Sudah lama ya Sejak pandemi Kita tidak cek-cek mobil Ini kita Biar refresh ya Mengingat Mobil-mobil yang Waktunya ganti mungkin ya Ini ada Innova Innova diesel tipe G Itu interiornya seperti ini Dirtrumnya hitam Kemudian sini ada armrestnya Warna coklat Berbahan bluedroo Seperti ini ya Halus Sini ada power window Auto CC driver Ada power door lock Power window lock Handle Warna dengan door trim ya Warna hitam Belum chrome Sini ada electric mirror Ke bawah sini ada Untuk door pocket Bisa diisi cap holder Dan juga speaker Kita masuk Sebelum masuk Lihat dulu Ininya jognya Jog Innova ya Jadi jangan Pakai Innova Tinggi ya Visibilitas Juga lapang Sebelah kanan sini Ada sensor parkir Alarm Ini untuk tempat Tuas membuka Bensin dan Kap mesin Automatic Dua pedal Seperti ini Ini ada Untuk footrest Steeringnya Belum dibalut kulit Memang ya Tapi sudah ada Audio steering switch Bluetooth telephony Dan sudah ada Airbag 2 Ini sama Situ Tapi belum ada Cruise control Ini untuk pengaturan MID Kemudian untuk steeringnya Sebelah sini ada Untuk Headlamp Lampusnya Sebelah kiri ada Untuk wiper Sudah intermittent Dan untuk Speedometernya Seperti ini ya Speedometernya Layarnya belum Full DFT ya Jadi masih layar Kalkulator Kemudian Untuk pengaturan Setir Dia hanya Tilt Seperti ini Tapi belum Teleskopik Untuk kualitas Dashboardnya Standar Seperti ini ya Oke Kemudian Bentar Bagian tengah Ini ada Lampu wazad Tombol untuk Lampu wazad Ini untuk Apa namanya Head unit Sekitar 7 inci ya Merek toyota Ini untuk Arah semburan Angin dari AC Ini kecepatan Angin AC nya Ini frel nya Kemudian ini Untuk Tombol Air sirkulasi Atau Sirkulasi udara Di bawah sini Ada Untuk Indikator Seatbelt Dan airbag Mode eco Dan power mode Sini Tombol dummy Kemudian Sini ada Socket Power outlet Kemudian Sini ada Ruang penyimpanan Terbuka Bisa diisi Dengan Tab holder Mungkin ya Diisi Tempat minuman Tapi Tidak ada Untuk Kisi-kisi AC Kemudian Ini ada Tuas transmisi Matic Bisa Shiftronic Parking Brick Seperti ini Standar Tidak ada Lapisan kulit Disini ada Cup holder Disini ada Armrest Armrest nya Juga tidak ada Lapisan kulit Standar seperti ini Kemudian Disini ada Jok Joknya Bahan fabric Tidak terlalu Lembut Masih lembut Bahan yang Yang di Armrest nya Kemudian Seatbelt Sudah ada Jaster nya Hand grip model Retract Untuk sun visor Seperti ini Sudah ada Vanity mirror Lampu Baca Ini ya Masih Polam sih Hanya belum bisa Tidak hidup ya Apinya Dicopot mungkin Sini ada Untuk penyimpanan Kaca mata Sun visor Isi driver Sudah ada Kaca Beserta Card holder Ini ya Nah Oke Seperti itu aja Untuk Dashboard nya Soft opening Ini yang bagian atas Yang bagian bawah Ada tidak Oh yang bagian bawah Tidak soft opening Jadi yang soft opening Itu hanya bagian atas Nah Seperti ini Oke Itu ada twitter juga Di kojok sini Nah ini Ada twitter juga Sebelah kanan Juga ada twitter Oke Sekarang kita pindah Ke bagian Penumpang Tengah ya Nah Di bagian door trim Masih sama Jadi plastik Ini ada Untuk Apa namanya Tamres Van pabrik halus Power window Door handle Warna hitam Kemudian Di bawah sini ada Cup holder Dan juga speaker Yap Duduk di Baris kedua Sangat lega Enak Ini ada untuk Apa namanya Kantong Ajaib Dua Ada hook juga Cantolan Disini Nah Kemudian Disini ada Apa nih Tempat penyimpanan Tempat penyimpanan Di bawah sini ada Power outlet 12 volt Di recap holder ya Tidak ada guys Ini untuk Dashboard ya Dari Innova Tipe G Yang diesel Minimalis ya Yap AC Double blower Disini Di anang Untuk AC yang Baris ketiga Tidak ada Jadi hanya Mengandalkan Tengah sini End grip model Retract Disini door trimnya Disini untuk Apa namanya Tempat duduknya Ada headrest juga Di tengah Oke Sayangnya belum ada Armrest ya Semoga di Fast lift Besok Sudah diberikan Armrest Oke guys Seperti itu Sebeletnya sudah Tiga titik Untuk Pelipatan kursi One touch stumble Seperti ini Ini untuk Baris ketiga Jadi untuk Pelipatan kursinya Kesamping ya Samping Untuk kelegaan Pasti lega Cuman lantainya Memang untuk Baris ketiga Lebih tinggi Daripada Baris kedua Yap Oke guys Jadi seperti ini Untuk Apa namanya Kelegaan Kursi Bagian belakang Yap Oke guys Jadi seperti itu Untuk update harga Dari Innova Diesel Tipe Matic Tipe G Yang Matic Harganya Ini adalah 382983 Tapi belum Termasuk diskon Ya jika ada Yap Ini update Per Juli 2020 Setelah masa pandemi Oke Sekian video singkat Dari saya Semoga video ini Bermanfaat Dan jika kalian Ingin Ganti mobil Sudah saatnya Ya mungkin Gak perlu takut lagi Oke Sekian video singkat Dari saya Jangan lupa klik Like dan subscribe Jika kalian menyukai video ini Jika ada kritik Saran maupun komen Silahkan ketik di kolom komentar Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye Bye